Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo semuanya, selamat datang di platform scientific.id pada kelas pemograman lanjut ini Pada kelas kali ini, kami akan melanjutkan membahas materi tentang apa itu static modifier dan konstanta final Mari disimak materi berikut ini Yang pertama adalah konsep data static Salah satu jenis modifier di java yang digunakan agar suatu atribut ataupun metode dapat diakses oleh kelas atau objek tanpa harus melakukan instasiasi terhadap kelas tersebut Cara menggunakannya serupa dengan data statis Kita juga membuat metode yang hanya bertindak pada kelas, jadi hanya dapat mengakses variable static saja, bukan data instant tertentu Metode static dapat dipanggil dengan menyebutkan nama kelas dan diikuti dengan dot Jika metode yang kita panggil adalah metode yang bukan static, maka kita perlu meng-instant objek dari kelas tersebut dengan kemudian memanggil metode tersebut Yang kedua adalah konstanta final Konstanta merupakan identifier yang berisi data yang sudah ditentukan dan pasti Tidak akan dapat berubah permanen di dalam program Untuk mendeklarasikan sebuah konstanta di java, diperlukan kata kunci keyword final sebelum tipe data dan nama konstanta Final adalah kata kunci java yang berarti bahwa nilai sebuah konstanta tidak dapat berubah Secara kaidah penamaan, nama konstanta seharusnya ditulis dengan menggunakan huruf besar Sekarang kita akan masuk ke sesi selanjutnya, yaitu sesi simulasi Di sini saya akan menjelaskan bagaimana kode program dari sebuah metode static bekerja Yang pertama kita harus membuat kelas terlebih dahulu dengan nama myclass Menggunakan perintah static void my static method Lalu program dijalankan penggunakan perintah system outprint line dengan isian static method adalah salah satu jenis modifier java Yang digunakan agar suatu atribut ataupun method dapat diakses oleh kelas atau objek tanpa harus melakukan instansiasi terhadap kelas tersebut Setelah itu, kita pindah ke yang kedua Yang kedua, yaitu ke main dari myclass dengan nama kelas static modifier underscore main Di sini kita menggunakan dua import, yaitu import java scanner dan import static untuk memanggil metodenya Saat dijalankan Akan menghasilkan output yang telah ditentukan tadi Yang pertama, kita harus membuat kelas terlebih dahulu dengan nama myclass Menggunakan perintah static void my static method Lalu program dijalankan penggunakan perintah system outprint line dengan isian static method adalah salah satu jenis modifier java Yang digunakan agar suatu atribut ataupun method dapat diakses oleh kelas atau objek tanpa harus melakukan instansiasi terhadap kelas tersebut Setelah itu, kita pindah ke yang kedua Yaitu ke main dari myclass Baik, sekian pertemuan kita hari ini Semoga apa yang disampaikan dapat bermanfaat Kurang lebihnya mohon maaf Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!